Intro Nah Kita sudah keingin game disini Raftel vs TRH300 Dimana Raftel menjadi Terror terbidulu dan TRH menjadi Counter Terrorist Disini udah langsung di Isi aja pos pos Untuk lewat namun Waduh kedipan maut dari seorang Gubay berhasil mendapatkan santu pemain Juan harus tumbang Eh Cham juga berhasil mendapatkan Bates Dua tumbang sekaligus 23 nya juga tumbang Tersisa emphasis dan juga NJW Namun masih bisa melakukan kill dengan cepat Dua kill didapatkan Dua versi 3 sekarang Mungkin terdapatnya cukup deras Dari pemain Pemain TRH sendiri Tapi mereka masih Unggul jumlah pemain TRH sendiri darahnya langsung mau Iya dapet lagi disana Ryu Berhasil mendapatkan emphasis Tersisa NJW seorang diri yang melakukan attack Mungkin menunggu dulu Namun setiap yang terdengar mungkin akan pre-kill didapatkan Waduh Disini harus hati-hati juga Waduh Aduh Oke Bleh Pas banget Mantep Mantep Jod Mantep Ya ini tadi udah sempet main ya Satu kosong Jadi sekarang posisinya TRH udah satu Betul TRH udah mendapatkan Atau mengamankan Satu poin Nah tuh redeem code tuh Nah redeem code nya keluar lagi tuh Berapa tuh angka semua 14 09 19 PB Nah kita lihat disini Eh kam Sudah mendapatkan satu kill Namun dibalas aja oleh seorang Bates Lagi-lagi di threat Threat yang sungguh cepat 4 versus 2 sekarang Kehilangan banyak pemain dari Raftel sendiri Wah yang mencoba melakukan pressing Yang mencoba melakukan attack Namun ada backup ternyata dari Juhan Juhan bersalahkan satu Namun tersisa Juhan seorang diri Ini nih Threat lagi mungkin dari jaraknya yang cukup jauh Mungkin bakal dipancing Ini bisa dipancing tadi Kalo misalnya TRH Kalo misalnya Juhan Nge-gearing TRH ke Ini Ke rel Karena retanya bakal lewat Cuma Cuma mungkin Tidak dilakukan Dua dilakukan Terkena high shot dari jaraknya cukup jauh Dari seorang Juhan Dua Jadi Satu Lawan satu Jadi dua lawan satu Jadi satu lawan satu One on one Disini juga sebenernya mapnya Lebih ke arah Senjata jauh semua ya Senjata jauh bener banget Disini ya gariskan juga Kalo misalnya Menggunakan dual Tapi kalo emang bermain cepet Dan bermain deket Kayak di area AB Itu pas banget Kalo memainkan dual Eh keliatan Dan langsung saja Ditembakan Peluru dari seorang Yabi berhasil Mendapatkan Juhan Poin yang kedua Untuk tim TRH300 Sungguh Sangat luar biasa Dari kedua tim ini Nih Kita lihat dari atas Drone kamera Udah diisi Seperti yang akan Memangkan pressing Satu pemain Mencoba lihat-lihat sedikit Namun ada peluru Menuju ke arah Juhan Langsung menarik mundur Lagi di tempat yang lain Let's go Berhasil melakukan satu Ryu juga berhasil melakukan Satu pemain dari Aptel Tiga bahkan tumbang Tersisa bets Masih bisa tukar Satu saja ternyata Oh my god Peluru yang banyak Sekali bisa kan Satu pemain Yang persis yang tersisa Namun tidak bisa bertahan Cukup lama Karena langsung Dipress oleh pemain Pemain dari TRH300 Dan ini Poin yang ketiga Sebenernya emang Ya seperti yang Remote bilang barusan Ini emang Map ct banget ya Jadi emang Bener-bener dimanfaatin Dan dia melakukan defense Dia Singgup Memanfaatkan Map Nah Wah Satu berhasil ditumbangkan Namun ada pertukaran Di sini Masih bisa ditukar Satu untuk saat tukaran Tadi pertukarannya Bener-bener cepat banget Bener-bener cepat Dan Oh Lagi-lagi ditukar Terjadi Dia untuk dua Sementara pertukaran Wey Cepat sekali Let's go Yang mendapatkan Double kill Menisahkan Juan Lagi-lagi Yang seorang diri Mencoba berdua Yang menuju Karena Juan Masih bisa menghindari Itu memang Namun Peluru Dari Ecam Wey Cepat sekali Double kill Yang didapatkan One on one Sekarang dari seorang Juan Yang menggunakan Yang menggunakan pindad Namun langsung dibalas Saja oleh seorang Ryu Yang sigap menuju Ke arah B side Wah Tadi padahal flicknya Udah bagus Cuma emang Emang Dari Ryu sendiri Gak mau kehilangan momen Dia langsung ke arah B side Dia gak mau Dia gak mau ngulur-ngulur Atau nunggu dulu Juan melakukan plan Karena mungkin Dari Ryu tau Kalau misalnya Juan melakukan plan Itu bakal bahaya Untuk Ryu sendiri Betul banget Wah Duh Pengen bermain cepat Cuma langsung dipotong Pergerakan dari AJW Juan juga berhasil Dengan satu pemain Tiga bahkan ditumbangkan Dari TRH Duel mungkin akan dilakukan Dari jarak yang cukup jauh Dua pemain ditumbangkan Dari Raftel Tiga versus dua Mencoba langsung Lakukan clearance Namun posisinya terlihat Dari seorang Yabi Wah Wah Di sisi yang lain Let's go Mencoba melakukan rush Namun dipotong Disini sebenernya TRH Mungkin kayak Tiba-tiba merasa Pede kali ya Tapi Raftel sendiri Jadi main lambat Betul Jadi agak sedikit Ngehold sedikit ya Dan memanfaatkan Celah itu Dimana dia yang melakukan rush Yaudah kita defense dulu aja Padahal Yang melakukan defense Seharusnya kan CT Bukan free rebels Triunya jadi gak maju lagi Betul Dia jadi main safe banget Cuma terlihat Mencoba melakukan duel Dengan Juan dari jarak yang cukup jauh Hati-hati kepalanya Harus menjaga kepala Ini harus ngecek-ngecek juga nih Wah Dua orang sekaligus Waduh Dua orang sekaligus Harus tumbang disana Mencoba melakukan spray Dikit-sedikit demi sedikit Peluruhnya keluar hanya untuk mengecek Namun threat lagi terjadi Oh my god Dari Betz berhasil melakukan satu pemain Dua versus tiga sekarang Terusnya Betz Dan juga InJW dari tim Raftel Oh Di tempat yang lain Eh kam Secara Langsung Melakukan kill atas satu pemain tadi Betz berhasil ditumbangkan Terusnya InJW seorang diri Satu versus tiga Mungkin satu bakal ada yang lihat Di Di kayak Monitor ya Monitor Atau di aside Buat ngasih info ke temen-temen ya Tapi ini Agak sedikit dicari ya Agak sedikit mencari Dari eh kamnya juga Udah membidik Di satu tempat Waduh Pas banget Tadi sudah mendengar pergerakan Dari InJW Berarti udah 5-1 Skor sementara untuk TrH 300 5-1 kemenangan Untuk tim TrH 300 Semua basinya Set Nah Bung Jody sigap Bung Jody sigap Bung Jody sigap Hashtag Bung Jody sigap Hashtag Bung Jody sigap Seribu viewer Jody botak Harus botak Jod Dedikasi ramahnya Jody kalau botak ya boneka yang di dashboard Terus Terus Yang goyang-goyang Perperangan sudah terjadi Ekam sudah mengeluarkan beberapa peluru Melihat satu pemain Raftel yang keluar 2 kill didapatkan secara cepat Namun kita lihat Mencoba keluar Namun ada penjagaan cukup baik Di area AB 2 tersisa dari Raftel mungkin Sedikit sulit Maybe untuk melakukan defense Karena semua Sudah di lock Awas keretanya lewat Ketabrak dan Peluru dari Goodbye Berhasil mendapatkan satu pemain lagi dari Raftel Oh udah kedengeran Udah kedengeran Udah kelihatan ada bom menunjukkan arah NJW NJW masih bisa melakukan kill Namun sudah terpasang bom yang langsung diselesaikan saja oleh Goodbye Ini sedikit beda ya Maksudnya kalau dari TRH sendiri tadi Mereka gak kasih Raftel nyebar Betul Kalau disini kayak Tiba-tiba udah masuk AB Udah kemana-mana Nah ini kita lihat Nyerangan yang akan dilakukan Mungkin Fenty Karena Fenty-nya juga cepat banget Ya pergerakan dari TRH sendiri Nah 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 Mencoba duel lagi dari jarak yang jauh Namun Juan Dengan pindahnya berhasil mendapatkan satu pemain Goodbye harus tumbang disana Mencoba duel di area kuning Namun EJW berhasil makan satu lagi Tiga tumbang empat Bahkan sekaligus secara cepat Raftel Bermain dengan sangat apik disini Dan langsung D-end begitu saja Karena Yabi Berhasil di takedown oleh seorang 22 Ingat Seperti biasa Satu lagi itu Satu lagi Satu lagi Satu lagi Malapetaka Satu lagi itu bener-bener Bener-bener Kata-kata yang harus disimpan Iya Kata-kata yang harus disimpan Namun sekarang EJW berhasil mendapatkan satu pemain Betul harus tumbang dari Raftel Mungkin akan langsung duel dari jarak yang cukup jauh Karena tadi penggunaan rifle-nya bagus banget sih Dari 23 Dan juga Juan ya Namun duel dari NJW berhasil melihatkan Tiga pemain tumbang secara cepat Dua Versus empat sekarang Misalkan Yabi dan juga Ehkam Dari tim Terah 300 Untuk ngecek Ini buat ngecek Nah Dari yang pesis juga masih ngintip-ngintip Dan 23 juga masih mencari keberadaan dari tim Terah 300 Yang masih belum terlihat Juan mengambil sudut tipis Dan belum ada pergerakan yang signifikan Dari tim Terah 300 Untuk menuju kesalahan Aduh Keretanya satu kill Oke Tidak masalah Udah ketawa Gak masalah Itu sering terjadi di kota-kota besar Karena saking fokusnya untuk nyari lawan kan Lupa liat waktu Lupa liat timing keretanya lewat Kelaksonnya bunyi gak kedengeran Ini satu tantangan juga diselontuk Iya bener ya Harus ngapalin waktu Betul sekali Dan ini mengambil dari tipisan Ryu sudah terkena beberapa hit Damage yang mungkut setengah lagi Dan NJW berhasil melakukan kill Let's go Berhasil ditumbangkan dari tim Terah 300 Mungkin mencoba melakukan pressing lagi dari NJW Oh Ditempat yang lain emphasis Jika berhasil mendapatkan Yabi Namun ada pertukaran kill Gue untuk satu jam sementara Mungkin dapat 3 kill Malah dibalas oleh seorang Ryu Tertabrak kereta dari seorang Juan Dua sudah ditumbangkan oleh kereta Rupanya di hari ini Wow Namun 23 23 Dengan AIM yang sungguh luar biasa Berhasil men-tagdown Dua pemain Dari TRH 300 Secara cepat Padahal tadi udah unggulnya belum main Tapi timing dari 23 sendiri Itu bener-bener pas banget Buat ngebuka badan Atau buat menyari lawan Dan ketemu Itu pas banget Posisi dia juga bagus banget Betul sekali Dan lagi-lagi Mencoba lolos dari area Fenty Gak bisa ternyata Oh cuma ada pertukaran yang Cukup menguntungkan untuk tim TRH 300 Dua tersisa Dua dilakukan terkenai shot dari seorang emphasis Ada yang memujukkan emphasis Tidak bisa lewat dari peluru yang dilontaran oleh seorang yabi Udah tewas Masih juga dilemparin bom Kejam sekali memang NJW tersisa seorang diri Dua versus satu Bomnya dipasang Mungkin akan diulur Mungkin akan diulur Kelihatan posisi satu pemain Dua sekaligus Kelihatan Ada dari pemujuk arah NJW Mentok kena tiang Dikit lagi kena kereta Namun malah kena bom Tadi kalau misalnya geser sedikit Bisa tabrak Tabrak kuna kuning juga Postinya kejepit ya Postinya kejepit Udah kemenangan untuk TRH 300 Siap Dan mungkin TRH 300 Naik peringkat ke peringkat satu Kita bakal liat nanti di calongnya ya Bung Jody ya Nah Kayaknya peringkat satunya emang TRH Lupa juga Lupa juga Antara Iya Namun sekarang disini goodbye Berhasil melakukan dua pemain sekaligus secara cepat Mungkin duel lagi dilakukan Emphasis mencoba berduel AB nya berhasil diantisipasi Dua orang yang mencoba turun di area AB Langsung di takedown Duel lagi dilakukan Dan dapat headshot dengan Single crease nya Dua versus dua Emphasis dimatain berhasil mendapatkan Goodbye Tersisa Ryu Dari tim TRH Yang melakukan attack Namun langsung di beredel habis-habisan oleh seorang NJW Untuk pemakai quest juga ada emang harus maju ya Kalau enggak Kalau enggak dia bakal kalah Bakal kalah sama Kan Kalau sekarang mungkin senjata-senjata yang bener-bener jadi favorit itu KSC sama Pindad Karena damage nya Karena Karena Recoil nya Betul sekali Cuma disini berhasil ditumbangkan Wuh Dua ditumbangkan bisa ditukar Nah Tiga tumbang langsung Mencoba langsung melakukan rush Mungkin ini akan jadi poin kemenangan Sayang sekali harus tumbang Let's go Dan juga Pemain terakhir dari Goodbye Dari tim TRH Berhasil di tag Down Torrent 76 76 Benar Menang tipis Dari Raftel Dari Raftel